Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan mulai aktivitas pada hari ini dan kami mau mendengarkan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada kami semua. Ajar dan tuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Masmur 37 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. sahabat GKPS TV yang terkasih, kita pasti pernah marah. Kadang kita marah sepanjang hari. Tapi kita ingat, Tirmat Tuhan, jangan sampai terbenam matahari Engkau marah. Ada orang marah berulang-ulang karena yang dia tegur tidak ada perubahan sama sekali. Tapi saudaraku yang terkasih, Masmur 37 berbicara tentang kita orang percaya untuk tidak marah, untuk tidak iri terhadap orang-orang fasik yang berbahagia, yang berhasil, yang kaya, karena mereka melakukan semuanya dengan tidak benar atas kejahatan atau kerakusan. Masmur 37 berbicara kepada kita orang yang percaya, agar kita jangan marah kepada mereka, tapi nantikanlah Tuhan. Kenapa dikatakan jangan marah kepada mereka? Karena pada ayat yang mendahului teks kita ini dikatakan, Orang fasik akan lisut seperti rumput, akan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Dan ingat juga pada teks yang lain dikatakan, Mereka seperti bunga yang mekar di pagi hari, dan pada sore hari akan menjadi layu. Tapi kalau orang yang benar, mereka diminta untuk berdiam di hadapan Tuhan. Bukan berarti tidak bekerja, Tuhan minta kita ora et labora, bekerja dan berdoa. Karena orang benar itu digambarkan seperti tanah yang luas, yang ia terima matahari, ia terima hujan, tumbuhan-tumbuh di atasnya, bahkan pohon-pohon subur di atasnya. Bahkan kadang dikatakan, seperti pohon yang tumbuh di tepi air yang mengalir. Demikianlah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tahan cuaca, tahan musim, ia akan hijau pada setiap masa. Berhentilah marah. Ini yang dimintakan kepada kita di sini. Nantikanlah Tuhan. Jangan melukai hatimu. Apalagi jangan melukai hati Tuhan. Karena engkau melihat kondisi di sekitarmu. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, marilah kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, dan menantikan Tuhan akan bertindak kepada kita, segalaimana topik kita pada hari ini. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan, dan nantikan dia. Saudara kengkasih, kita ingat ajaran Tuhan Yesus ketika ia berkotbah di bukit. Matius 5, ayat 5. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Marilah kita berhati lembut. Tuhan berkata, berbahagialah kita. Karena kita boleh menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Tuhan pasti memberi sukacita, karena Tuhan pasti juga menolong kita. Kembali saudaraku, topik kita berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia, ia pasti menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firmanmu menyapa kami, agar kami tidak selalu marah, tapi kami berdiam diri di hadapanmu, menantikan tindakanmu, karena kami percaya, engkau maha kuasa dan maha pengasih, setiap orang benar di hadapanmu, engkau akan tuntun dan berkati kehidupan mereka. Ilah iman percaya kami, berkatilah kami Tuhan, juga pekerjaan kami hari ini, dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, Tuhan, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!